selamat datang kembali di channel warner trader di video kali ini saya kemarin saya lagi untuk perkembangan pergerakan ISG dan juga ada 13 saham sektor komoditas pertama indi kedua adro ketiga ademr keempat PTBA kelima ITMG ke enam UNTR ketujuh doit ke delapan harum ke sembilan BSSR ke sepuluh ABMM ke sebelas ke dua belas bian ke tiga belas toba dan terakhir KKGI langsung saja ke langsung saja ke indeks indeks hari ini ditutup di harga 6.888 tapi ini belum update kalau nggak salah tutupannya di 6.910 luar biasa nih meningkat naik 0,2% kalau dilihat transaksi sampai saat saya buat video ini di 8,3 triliun transaksinya ya masih sempi ya di bawah 10 triliun dan tutupannya tadi di 6.910 langsung saja ke teknikalnya ISG tutupannya di 6.890 berarti di harga tertingginya hari ini reboundnya cukup bagus ya karena tutupannya berarti candle nya hammer di harga tertingginya ya seperti skenario yang kemarin menurut saya analisanya kalau dia hijau sanin harusnya ada lanjutan menguat targetnya masih sama 6.960 itu ya berarti kalau tutupannya di 6.910 besok kalau naik 1% itu udah luar biasa ya kalau bisa digasnya 1% 2% itu cukup bagus ke area 6.960 sekitar sampai 6.000 sampai 7.040 itu ya jadi seperti itu aja untuk ISG mestinya aman ya tapi ya aman-aman gitu lah aman-aman terbatas lah naik-naiknya terbatas koreksinya juga ya masih nggak terlalu signifikan ya jadi untuk ISG besok ada potensi lanjut menguji resisten yang cukup kuat dari semenjak Desember 2022 di 6.960 kesitu arahnya besok ya berarti kalau memang naik lumayan tuh bisa naik hampir 1% 0,7 apa 0,8% gitu ya kalau bisa ke 6.960 seperti itu aja untuk ISG langsung saja kesan pertama ada Indy yang ditutup lagi 1.980 sama harga penutupan hari sebelumnya langsung saja ke teknikannya Indy belum kemana-mana ya menurut saya juga trennya Indy tuh susah menembus 2.000 tapi kalau benar bisa tembus besok dan lusa ya bisa jadi web 5 tapi mungkin nggak web 5-nya sampai 2.200 dengan kondisi ISG yang susah menembus 6.960 agak rawan ya kecuali ISG tembus 6.960 bergerak di atas 7.000-7.100 mungkin penggeraknya salah satunya saham-saham batubara tapi selama nggak mampu dan naik-naik-naik tipis agak susah Indy walaupun memang koreksinya hari ini volumenya kecil dan harga batubara hari Jumat minggu lalu itu ditutup menguat ya kita lihat aja nanti malam ditutup menguat kalau menguat ya semoga Indy bisa tembus 2.000 1.930 itu sandarannya gagal bertahan di atas itu pola dead cat bond minggu ini berarti besok minggu depan lanjut ke bawah jadi seperti itu aja untuk Indy langsung aja ke selanjutnya ada adro yang ditutup di agak 2.390 menguat 1.7% langsung aja ke technicalnya adro ada candle inside bar dan tutupannya di berapa tadi? 2.390 ya jadi kalau dilihat volume meningkat ya semoga aja bertahan kalaupun bapak ibu ada yang skenari dan kalaupun ada bapak ibu dan kalaupun bapak ibu ada yang spekulasi baik di harga penutupan nggak masalah walaupun memang di bawah 2.400 tapi masih di area support yang mestinya masih di toleransi lah ya di sekitaran 2.370 itu yang penting besok jangan koreksi itu aja untuk adro kalau dia bisa nge-swing target saya masih sama paling ya 2.480 sampai 2.500 itu aja mungkin nggak uptrend kayaknya sih susah tapi ya namanya market tuh apapun bisa terjadi ya tapi kalau dilihat adro itu udah nge-swing dari Juni dan naik ke 18% menurut saya susah kalau lebih tinggi ya maksimal tadi 2.500 jadi seperti itu aja untuk adro kalau bapak ibu berminat risknya kecil aja tuh kalau mau spek buy ya jebol 2.340 tinggalin aja kalau berminat tapi ini disclaimer ya untuk adro langsung saja ke sum selanjutnya ada ADMR yang ditutup dega 1.050 menguat 6.06% langsung saja keterikannya ADMR ya bagus mantul jadi kemana arahnya tetap masih sama analisanya 1.100 1.120 itu arahnya ya dia ada potensi nge-swing atas itu tembus gaknya tergantung market juga ya apakah dia mampu bertahan kalau ditarik trendnya kan memang dia mematahkan trend downtrend atau retest setelah breakout bertahan console rebound lagi jadi sangat mungkin ADMR itu 1.110 sampai 1.120 tapi disclaimer ya itu hitung aja risk rewardnya kalau support quotenya yang harus dijaga 9 berapa nih 9.80 ya untuk ADMR menarik menurut saya masih berpeluang ke atas karena volume juga meningkat MACD juga golden cross mengarah ke atas berarti sinyal masih bagus potensi masih condong ke atas arah ADMR seperti itu langsung saja akan selanjutnya ada PTBA yang ditutup 2.780 terkoreksin menguat 0,36% langsung saja ke teknikannya PTBA kalau dilihat kondisi seperti ini konsolidasi memang di bawah 2.800 ya level fisikologisnya itu memang 2.800 kalau dia di atas itu cukup bagus bisa ada ngeswing sampai tadi 2.900 bahkan 3.000 tapi konsolidasinya ini sepertinya mungkin bisa ada tarikan asalkan besok benar rebound ya besok tembus saja minimal 2.800 sudah cukup bagus PTBA besok ya tapi kembali lagi ini disclaimer kalau besok tembus sih bagus kalau besok dia merah PTBA rawan ya bisa uji support dan Bapak Ibu perhatikan itu ada pola walaupun belum terkompirmasi tapi ada sinyal head and head shoulder ya ini sama kan hati-hati tuh makanya 2.800 ini harusnya ditembus dulu biar aman tapi kalau Bapak Ibu ada beli duluan sebelum dia breakout 2.800 ya ini 2.700 ini jagaannya atau berapa nih 2.670 itu aja ya sekitar 5-6% lah Bapak Ibu mau stop loss kalau beli harga sekarang ya pokoknya hati-hati PTBA PTBA tuh aman di atas 2.800 dan toleransinya jangan turun di 2.700 jadi seperti itu untuk PTBA langsung saja ke selanjutnya ada ITMG yang ditutup di 28.75 menguat 1.72% langsung saja ke teknikannya ITMG rebound tapi sayangnya volume-nya berkurang tapi gak masalah tetap volume-nya tuh bagus buying power tuh ada walaupun gak banyak ya yang penting masih sama karena dia hari kium ati itu turun dan tutup di bawah 2.800 dan hari ini rebound lagi mestinya sih aman ya di atas 2.800 jadi ada potensi bisa lanjut tinggal lihat nanti malam bagaimana harga batu bara kalau harga batu bara naik aja 1% nanti subuh ada peluang ITMG ngeswing sampai 29.000 ya berarti ada potensi upset sekitar 4% lagi kalau dia bisa ngeswing ya jadi menarik gak harusnya menarik kalau bertahan pokoknya bapak ibu itu pakai aja 28.000 gagal bertahan di atas 28.000 besok dan besok besoknya ya seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan gagal itu aja untuk ITMG ya seperti itu langsung saja kesan selanjutnya ada UNTR yang ditutup 27.450 menguat 1,29% langsung saja kata nikanya UNTR di atas MA200 dan mantul juga ya masih sama gambarannya kalau saya lihat UNTR konsolidasi untuk naik lebih tinggi kayaknya susah tapi ya namanya market kalau Bapak Ibu yakin ya pakai aja MA200 ini sandarannya lemah lah gagal kalau dia jebol 26.700 dan targetnya kemana sih UNTR konsolidasinya 28.000 sampai 28.400 area ini dia konsolidasi untuk UNTR jadi seperti itu untuk UNTR bagus di atas MA200 dan up trend cuman mulai konsol di atas ini takutnya tiba-tiba dibuang itu aja pokoknya perhatikan Bapak Ibu kalau sampai jebol 26.700 itu lama untuk UNTR langsung saja ke selanjutnya ada doit yang ditutup di age 388 sama harga penutupan dari sebelumnya langsung saja ke teknikannya doit masih aman pokoknya doit itu masih sama analisanya sama minggu-minggu lalu itu 380 sampai berapa 376 itu harus dijaga itu bisa jadi swing low kalau ini benar swing low paling gak dia itu bisa nge-swing ke 400 sampai 420 ya mungkin gak nih pola important health holder agak berat apalagi dengan kondisi ISK yang seperti ini ya kalau ISK nya di atas 7000 sih ya mungkin aja dia bisa nge-swing sampai 460 ini tapi kalau gak ya udah Bapak Ibu bisa target kan seperti ini tapi ini disclaimer bisa risi seperti ini aja Bapak Ibu cut loss nya sekitar 4% target popit minimal ya 4 14 6% tuh risiwat nya seperti itu kalau berminat ya do it kalau dilihat memang cukup bagus kayaknya sih bisa lah menurut saya loh ya bisa dia ribuan lagi ada peluangnya nge-swing atas nih ada do it tapi disclaimer ya jadi sam-sam batu barat kalau saya lihat do it seperti ini ya ada peluang lah nge-swing ke atas lagi minggu ini sekali lagi ya lihat minggu depan minggu keempat bagaimana pergerakannya jadi seperti itu untuk do it langsung saja ke sam-sam selanjutnya ada harum yang ditutup 1570 terkoreksi 2,48% langsung saja ke teknikannya harum sudah agak rawan kalau mau bagus besok rebound ya kalau besok turun dalam lagi ya jelek lah ini kan dia sudah jebol MA200 nya tapi ya masih bisa ditoleransi besok rebound jadi seperti itu saja untuk harum kalau dilihat kondisi seperti ini web 1 web 2 web 3 web 4 web 5 harusnya bisa ada koreksi ABC bahkan bisa sampai 1400 ya makanya hati-hati tuh kalau harum sampai jebol di bawah 1500 jelek lah apalagi besok aja koreksi itu indikasi lemah untuk harum jadi seperti itu langsung saja ke sam-sam selanjutnya ada BSSR yang ditutup di harga 3790 sama harga penutupan dari sebelumnya langsung saja ke teknikannya BSSR masih bertahan dan ya masih bisa juga masih bisa di hot bagi yang punya hot-hot aja masih di dalam trading plan yang gak masalah supportnya itu kan ada di 3720 kecuali besok atau 2 hari ke depan 3 hari ke depan jebol tuh 3720 nya ya lemah kalau kondisi seperti ini masih aman walaupun MSD nya dead cross tapi gak masalah ini kan sideways melandai nanti press accent nya besok kalau rebound lagi bagus bisa rebound ya karena kelihatannya ada perlawanan dari support walaupun dia hari ini membentuk lower high lower low seperti itu BSSR langsung saja ke selanjutnya ada ABMM yang ditutup di harga 4100 menguat 2,24% langsung saja ke teknikannya ABMM naik lagi ekor-ekor panjang tapi naik lagi karena memang double bottom tapi mungkin gak double bottom sampai alt-time high kalau dilihat memang buying power cukup kuat meningkat 3 hari ke belakang volume nya jadi ya melihat kondisi seperti ini bagus di atas 4000 itu bagus ini tutup aja 3800 pokoknya gagal bertahan di atas 4000 itu ya fals susah dia untuk naik lebih tinggi seperti itu saja untuk ABMM langsung saja kesan selanjutnya ada Bian yang ditutup 17.575 terkoreksi 0,98% langsung saja kata ini kalau NyeBian lihat besok saja kalau besok 18.000 tambus dia bisa ngeswing sampai 19.000 kondisi seperti ini tapi kelihatannya sudah kurang oke walaupun memang hari ini ada buying power dia ada ekor dari bawah narik ke atas cuman di bawah 18.000 belum menarik untuk Bian di atas 18.000 itu menarik semoga saja besok tembus untuk Bian dalam kondisi seperti ini Bian memang di dalam downtrend channelnya dan dia terus membentuk lower high lower low jadi perlu hati-hati memang kalau dilihat kondisi seperti ini Bapak Ibu bisa pasang risk reward seperti ini kalau berminat tapi ini disclaimer 8% target stop loss target profit minimal 20.000 itu dulu 20.000 aja dulu target profitnya 19.000 aja nih risk reward 1 banding 1 kalau berminat untuk Bian kalau yakin kalau nggak pakai stop loss juga silahkan seperti itu Bian langsung saja kesan selanjutnya ada Toba yang ditutup menguat langsung saja kesan selanjutnya ada Toba yang ditutup terkoreksi 1,12% harga 352 langsung saja ke teknikalnya Toba masih turun kalau melihat kondisi seperti ini Toba itu jebol dari 380 dulu kalau area konsolidasinya di 2019 sampai 2020 di sekitar 320 300 itu support nah jaga aja area itu masih berpeluang bisa turun perlu hati-hati tadi 320 sampai 300 itu menarik kalau dia konsolidasi di bawah itu kalau kondisi sekarang konsolidasinya kurang bagus tapi ya bisa aja dia naik tapi perlu hati-hati lebih menarik untuk Toba tunggu aja kalau dia di bawah 320 sampai 300 itu menarik bisa swing-swing pendek tapi disclaimer Toba langsung saja kesan terakhir ada KKGI yang ditutup di harga 496 menguat 1,22% langsung saja ke technicalnya KKGI mantul volume besar volume besar 500 500 hari besok tuh potensi disentuh sampai targetnya ya 520 itu kalau ditanya bisa beli nggak harga sekarang supportnya agak jauh supportnya itu 480 tapi support kuatnya itu ya MA200 dipakai di sekitaran 460 itu hitung aja Bapak Ibu kalau mau beli harga sekarang ya apalagi dia itu kalau dilihat naik 3 hari dengan volume yang makin meningkat tapi juga membentuk ekor dari bawah ke atas dan ada pola 3 world soldier takutnya tiba-tiba ada koreksi seperti antam terus apa ya kemarin saya lupa kan setelah 3 world soldier merah nih antam 3 world soldier walaupun nggak sempurna kan naik volume meningkat walaupun nggak banyak tapi habis itu dibuang takutnya seperti itu untuk KKGI ya makanya kalau ketinggalan momentum memang bisa lebih naik seperti Cuan hari ini kan saya tuh agak ragu belinya ternyata koreksi dikit tarik lagi naik ya bisa seperti itu terjadi cuman perlu hati-hati lah kalau Cuan kan ada sentimen dia masuk small cap MSGI dan juga grupnya Pak Prayogo memang lagi naik BRPT naik ya Cuan naik TPI naik nggak jadi seperti itu untuk KKGI cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Burnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi barang pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng berifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih sahab bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Burnet Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Burnet Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax